Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kami harap teman-teman dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar persiapan tes DPNS dan Ketikaga Kali ini kita bakal membahas soal-soal EU Bab Aritmetika Sosial Berupa persen, untung merugi, pembayaran, keuangan, jadi cerita-cerita kehidupan sehari-hari Ayo kita bahas soal-soalnya Soal nomor 1 Ibu Sasa mempunyai uang Rp2.300.000 dan berniat untuk membeli lemari pendingin seharga Rp2.000.000 Karena tahun baru, toko memberikan diskon 20% Selain itu, ibu Sasa juga belanja bulanan untuk keperluan rumah sebesar Rp5.500.000 Sisa uang ibu Sasa sekarang adalah Nah, jadi yang perlu kita cari adalah harga lemari pendingin Nah, tadinya Rp2.000.000, tapi sekarang sudah ada diskon 20% Harga lemari pendingin Harga awalnya adalah 100% Kemudian dikurangi diskon 20% Dikali dengan harga awal yaitu Rp2.000.000 100% dikurangi 20% Sama dengan 80% 80% itu sama saja dengan Rp80.000.000 Rp16.000.000 Sisa 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, ya Oke, berarti ada 5-0 lagi 1, 2, 3, 4, 5, berarti Rp1.600.000.000 Ternyata harga lemari pendingin sekarang adalah Rp1.600.000.000 Dari harga awal Rp2.000.000.000 Sekarang kita cari sisa uang Ibu Salsa Ibu Salsa sebelumnya bawa uang berapa? Ya, Rp2.300.000.000 ya Oke, berarti sisa uang sama dengan Rp2.300.000.000 Dikurang harga pembelian lemari pendingin Rp1.600.000.000 Dikurang lagi sama beli apa lagi Ibu Salsa-nya Ya, beli keperluan rumah ya Rp5.500.000.000 Nah, coba kita kurangin Berapa nih? Rp2.300.000.000 dikurang Rp1.600.000.000 Berarti Rp700.000.000 ya Rp700.000.000 dikurang lagi dengan Rp550.000.000 tentu Ya, Rp150.000.000 Oke, berarti sisa uangnya adalah Rp150.000.000 Jawabannya adalah A Soal nomor 2 Seorang pemilik mobil menjual mobilnya dengan harga Rp96.000.000.000 Ternyata ia mendapatkan kerugian 20% Rugi 20% ya Nah, dari harga beli Jadi, mobil itu dibeli dengan harga berapa? Harga beli Harga beli ya Nah, dia jual Rp96.000.000.000 nih Ternyata rugi ya Jadi, kalau rugi gimana? Berarti dia beli harganya di atas Rp96.000.000.000.000 Jadi, jawabannya Jawaban yang di bawah Rp96.000.000.000 bukan jawaban Ini Rp16.000.000.000 yang A-nya Berarti bukan jawaban Rp24.000.000.000 juga bukan jawaban Rp76.800.000.000 juga di bawah Rp96.000.000.000 Berarti juga bukan jawaban Nah, ini D atau E nih Tidak jawaban Jadi, sisa dua lagi ya Jadi, kalau misalnya mendesak nanti Langsung saja tebak D atau I Atau bisa juga dicoba Misalnya, jawabannya adalah D Sebab kita kurangin 20% Dapat nggak Rp96.000.000.000? Oh, kalau nggak dapat D Berarti jawabannya I Oh, dapat D Berarti jawabannya memang D Begitulah kira-kira ya Jadi, kita bisa membuang Kemungkinan yang salah Tinggal dua saja Jadi, kemungkinannya lebih besar ya Coba saja dengan cara biasa Harga beli Langsung saja Yaitu Awalnya 100% Nah, sekarang Jadi, berapa? 100 kurang 20 ya Jadi, kalau Ruhi kurang 20 Kalau untung tambah 20 Dikali dengan Harga jual tadi ya Oke, berarti Rp96.000.000.000.000 Nah, berapa nih? Sama saja dengan Ini 100 kurang 20 Berapa? 100 per 80 Dikali 96 Berap? Eh, 6.000.000.000.000 Oke, kemudian kita kurangi 0 Biar mudah 0 Corek 1 ya Oke, kemudian 96 Bagi 8 Sama dengan 12 ya Oke, jadinya berapa nih? 12 Hitung Nolnya 12 Sisa Nolnya berapa? 1 Ini 6 nih lengkap ya Oke, berarti 1 7 Nolnya semuanya 120 120 juta. Ternyata harga awal mobil itu adalah 120 juta. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Seorang pedagang membeli beberapa ekor anak kambing dengan harga 800 ribu. Kemudian ia menjualnya seharga 1 juta 50 ribu. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah Nah, jadi kalau dia modalnya 800 ribu dijual dengan harga 1 juta 50 ribu. Tentu dia dapat untung. Sebesar berapa? Langsung dikurang ya. Untung sama dengan 1 juta 50 ribu. Kita kurang sama 800 ribu. Sama dengan 250 ribu. 250 ribu itu ini berapa persen? Nah, jadi kita buat persentasenya ya. Nah, persentase untung. Gimana rumus mencari persentase untung? Persentase untung sama dengan berapa jumlah keuntungan. Untung ya. Dibagi dengan berapa harga beli. Kemudian dikali dengan, karena persentase maka kali 100 persen. Ingat baik-baik untung dibagi harga beli dikali 100 persen. Kemudian untungnya berapa tadi? 250 ribu. Kemudian dibagi dengan harga beli. Harga beli? Harga beli ya, bukan harga jual. Harga beli adalah ini ya. Yaitu 800 ribu. Dikali dengan 100 persen. Nah, kita corek nolnya dulu. 100 ya, dengan 100 habis ya. Kemudian ini 1000 dengan 1000 juga habis. Sisanya apa nih? 250 per 8. Sama dengan 250 per 8 persen ya. Oke, berapa 250 dibagi 8? 250 dibagi 8, 31,2 ya. 25 ya. Oke, nah jadi jawabannya 31,25 persen. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya nomor 4. Naila seorang online marketing yang mendapatkan gaji mingguan 250 ribu. Dan ditambah komisi 15 persen dari jumlah penjualan di atas 2 juta. Jadi kalau dia dapat menghasilkan penjualan di atas 2 juta, maka dia dapat komisi sebesar 15 persen. Yang dicapai selama seminggu. Jika Naila ingin memperoleh penghasilan 850 ribu untuk satu minggu itu, maka Naila harus mencapai penjualan minimum selama seminggu berapa? Supaya gaji sama komisinya harus 850 ribu. Berapa nih penjualannya? Oke, pertama kita hitung gaji Naila dulu ya. Gaji normal ya, yaitu gaji sama dengan berapa? 250 ribu ya. Oke, kemudian kita hitung juga komisinya berapa? Komisi. Berapakah komisinya? 15 persen, berarti 15 persen dikali dengan berapa? Dengan 2 juta. Karena dia dapat nominal ini ya, kalau dia sudah 2 juta penjualannya. Berapa nih 15 persen ratus kali 2 juta? Berarti nolnya kurangin dulu ya. Nolnya 2, kurangin. Jadi, kurangin 2, jadinya 20 ribu, 2 kali 15, 30 ya. Tambahin nolnya, 4 lagi. Berarti 300 ribu. Ternyata komisi dia adalah 300 ribu. Itu untuk 2 juta ya. Nah, sekarang adalah dia mau berapa? Dia mau gaji 850 ribu. Berarti dia mau penghasilan. Dia mau gajinya 850 ribu. Nah, 850 ribu ini include gaji yaitu sebesar 250 ribu ditambah dengan komisi. Nah, berapa nih komisinya? Tentu komisinya 850 ribu dikurang 250 ya. Nah, berarti dia harus dapat komisi berapa? Ya, 850 kurang 250, 600 ribu. Ternyata dia harus dapat komisinya sebesar 600 ribu. Ya kan? Nah, jadi biar dapat komisi 600 ribu, Naila ini harus mencapai penjualan minimumnya berapa? Jadi, penjualannya itu Penjualan sama dengan 600 ribu Dibagi dengan 300 ribu Dibagi dengan 2 juta ya. Nolnya coret. 6 bagi 3, 2 ya. 2 kali 2 juta sama dengan 4. 4 juta. Ternyata si Naila ini harus berhasil menjual produk sebesar 4 juta, baru ia bisa menghasilkan penghasilan seperti yang diharapkan. Jadi, jawabannya adalah E. Soal nomor 5. Harga sewa kereta dorong bayi di sebuah persewaan peralatan bayi adalah 150 ribu pada bulan pertama. Sedangkan, kelebihan seminggu berikutnya dikenai denda 35 ribu. Jika suatu hari Hana menyewa kereta bayi dan diharuskan membayar 255 ribu, maka Hana menyewa kereta dorong selama berapa lama? Jadi, kalau per bulan saja hanya 150 ribu, berarti kalau dia disuruh bayar 255 ribu berarti apa? Ya, berarti tidak mungkin penyewaannya itu kurang dari 1 bulan ya. Berarti ini lebih dari 1 bulan. 5 hari bukan jawaban. 1 bulan juga bukan jawaban. Karena 1 bulan hanya 150 ribu. Maka pilihan jawabannya yang mungkin adalah C, D atau E. Nah, sekarang kita cari saja. Kita cari yang pertama adalah berapa besar denda yang dibebankan kepada Hana. Denda ya. Denda itu dihitung berapa nih? 255 kurang 150 ya. 255 ribu dikurang dengan 150 ribu. Tentu berapa nih? 105 ribu ya. Oke. Nah, sekarang 105 ribu ini berapa minggu? Pertanyaan saya berapa minggu ya. Berapa minggu? Emang seminggu berapa tadi? Seminggu tadi 35 ribu. Tinggal dibagi saja. 105 ribu kita bagi dengan 35 ribu. Tentu 105 bagi 35 yaitu 3 ya. Oke, berarti 3 minggu. Ternyata Hana telah menyewa ini selama 1 bulan 3 minggu. Jawabannya adalah E. Soal nomor 6. Sally menerima uang 75 ribu minggu lalu. 1 per 15-nya langsung digunakan untuk membeli sabun cuci. 2 per 5 sisanya digunakan untuk membayar listrik. Seperempat sisanya digunakan untuk biaya air. Setengah sisanya digunakan untuk membeli teh dan gula. Sisa uang Sally sekarang adalah. Nah, ini bicara sisa. Berarti kita harus berpikir atau mencarinya, menghitungnya secara sistematis. Mulai dari berapa uang pertama Sally ya. Jadi, uang pertama berapa nih? Uang Sally awalnya adalah Rp. 75 ribu. Kemudian, 1 per 15-nya ya digunakan untuk beli sabun cuci piring. Sabun cuci. Berarti 1 per 15 dari Rp. 75 ribu ya. 1 per 15 kali Rp. 75 ribu berapa? Rp. 75 ribu bagi 15? Rp. 5 ya. Berarti Rp. 5 ribu. Rp. 5 ribu dia gunakan untuk membeli sabun cuci. Rp. 75 ribu kurang Rp. 5 ribu sama dengan Rp. 70 ribu. Ini namanya sisa. Sisa ini. Jadi, ini sisa dari uang Sally setelah berbelanja satu hal. Kemudian, 2 per 5 sisanya. Jadi, 2 per 5 dari sisa ya. Bukan dari Rp. 75 ribu ya. Berarti 2 per 5. 2 per 5 dikali Rp. 70 ribu. Nah, digunakan untuk apa nih? Ini 2 per 5 nih. 2 per 5 nih. Digunakan untuk membayar listrik. Nah, berapa nih? 2 per 5 kali Rp. 70. Rp. 70 bagi 5. 14 kali 2. 28 ya. Berarti Rp. 28 ribu. Nah, kurang lagi nih dengan yang atas tadi. Berapa nih? 70 kurang Rp. 28 berapa? 42 ya. 42 ribu. Nah, sekarang ini sisa berikutnya. Lalu, 1 per 4 sisanya. Sisanya lagi ya. 1 per 4 berarti kurang lagi 1 per 4nya. 1 per 4 kali sisa yaitu Rp. 42 ribu. Sama dengan Rp. 10.500 ya. Oke. Kita kurang lagi. Berapa nih jadinya? Rp. 42 ribu dikurang Rp. 10.500. Sama dengan berapa? Rp. 31.500 ya. Oke. Apakah ini jawabannya? Belum ya? Kita perlu cari apa lagi setengahnya. Setengah sisanya digunakan untuk membeli teh dan gula. Waduh. Sejauh ini sisa uang seli adalah Rp. 31.500. Kemudian, setengah dari Rp. 31.500 itu digunakan untuk keperluan lain. Ya, yaitu untuk beli teh dan gula. Berapa nih? Rp. 31.500 bagi 2. Rp. 30.000 itu Rp. 15.000 ya. Berarti Rp. 15.500 bagi 2 Rp. 750. Nah, kita kurang aja nih. Rp. 31.500 dikurang Rp. 15.750. Pasti hasilnya juga angkanya sama ya. Yaitu Rp. 15.750. Ternyata, sisa uang seli sekarang adalah Rp. 15.750. Jawabannya adalah B. Baik, terima kasih semuanya. Cukup sekian pembahasan kita untuk adikmatika sosial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Klik suka jika merasa video ini bermanfaat. Dan klik tidak suka jika video ini tidak bermanfaat. Kemudian komentar request materi-materi yang perlu kita bahas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.